Halo Bang, Istri Sedar adalah organisasi perkumpulan wanita pada masa pergerakan yang bersifat kooperatif sebab organisasi ini mengajukan para perempuan Indonesia untuk tidak hanya teringat pada pekerjaan rumah tangga tetapi juga harus ikut dalam kegiatan politik. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus mengatau dulu nih apakah pernyataan pertama benar, apakah alasannya benar, dan apakah keduanya memiliki hubungan sebab akibat. Oke, kalau gitu kita mulai dari pernyataannya dulu. Istri Sedar adalah organisasi perkumpulan wanita pada masa pergerakan yang bersifat kooperatif. Nah, Istri Sedar ini adalah sebuah organisasi wanita di Indonesia yang didirikan pada tahun 1930. Nah, perimpulan ini aktif mengarahkan kongres serta pelatihan bagi para perempuan. Nah, di sini dikatakan bahwa organisasi ini bersifat kooperatif. Nah, pernyataan ini adalah benar. Karena istri Sedar, kooperatifnya itu dapat dibuktikan dengan pemberian badan hukum oleh pemerintah kolonial sehingga segala aktivitas dan kegiatannya diakui. Jadi, alasannya karena diakui oleh pemerintah kolonial Belanda. Oleh karena itu, pernyataan ini benar. Kemudian, untuk alasannya, organisasi ini menganjurkan para perempuan Indonesia untuk tidak hanya terikat pada pekerjaan rumah tangga, tetapi juga harus ikut dalam kegiatan politik. Nah, istri Sedar ini, para wanita yang ikut dalam istri Sedar itu mereka harus ikut kegiatan politik juga yaitu dengan bergabung dengan Partai Sosialis Indonesia atau PSI di mana dalam partai ini para istri Sedar itu bertugas untuk memobilisasi pemilih perempuan. Nah, karena itu pernyataan yang kedua ini juga benar. Tapi kita tersiik lagi ya tentang apakah memiliki hubungan sebab akibat. Kita baca secara keseluruhan. Istri Sedar adalah organisasi perkumpulan wanita pada masa pergerakan yang bersifat kooperatif sebab organisasi ini menganjurkan para perempuan Indonesia tidak hanya terikat pada pekerjaan rumah tangga, tetapi juga harus ikut dalam kegiatan politik. Nah, berarti keduanya ini memiliki hubungan sebab akibat ya karena istri Sedar ini bersifat kooperatif tadi, dia diakui oleh kolonial Belanda dan dia melakukan pergerakan dengan tadi mengajurkan perempuan Indonesia untuk ikut dalam kegiatan-kegiatan politik gitu untuk ikut menyukseskan menggerakan terjadinya kemerdekaan Indonesia. Nah, karena itu karena pernyatanya benar, alasannya benar, dan juga kedua ini memiliki hubungan sebab akibat, berarti pilihan jamin yang kita pilih adalah A. Tetap semangat dan sampai jumpa!